Hai om wilaheng astu namasidem skaring bawono langgeng matur sembanduun Terima kasih buat teman-teman semuanya tetep dukung channel ini dengan like subscribe dan share apabila video-video ini bermanfaat buat panjang dengan semuanya pada kesempatan kali ini sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan semesta alam rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita kepada leluhur-leluhur kita kepada sesepuh bini sepuh dan juga kepada guru-guru kita yang telah memberi pencerahan memberi pengetahuan kepada kita semuanya untuk kali ini kita akan membahas Hai tentang tata cara puasa mutih puasa mutih ini adalah salah satu tirakat yang diakini oleh orang Jawa untuk membersihkan jiwa raga kita karena dalam diri kita banyak juga energi-energi negatif yang akhirnya akan susah untuk membuka titik-titik cakra ataupun titik-titik aura dalam diri kita ataupun menjadi penghalang energi-energi-energi negatif ini dan untuk membersihkan energi-energi negatif tersebut agar terbukanya seluruh energi dalam tubuh yaitu 7 titik energi dan juga aura kewibawaan dalam diri biasanya orang-orang Jawa terdapat melakukan tirakat puasa mutih bisa dilakukan 3 hari atau 7 hari 21 hari ataupun dan tata caranya kuasa mutih ini yang boleh dimakan adalah air dan nasi tidak ada yang lainnya hanya air dan nasi apakah garam pulih tidak karena garam berasal dari air laut yang murni putih dari alam yaitu nasi dan air ada pun dulu para legor dari kakek saya mengajarkan puasa mutih yang 7 hari itu hari pertama 7 kepal yang dimakan nanti hari ke 6 kepal ataupun 7 suapan 6 suapan dalam berbuka ataupun memulai puasanya sampai ke 7 hari yaitu 1 suapan ini ada juga dari kakek saya karena kakek saya dulu adalah pelaku spiritual Jawa tata cara ini biasanya nanti efeknya itu akan membangkitkan kebatinan kita kepekaan kebatinan kita karena energi-energi negatif dalam diri kita itu sudah terbuang dan juga bisa meredam hawa nafsu kita serta terbuka serta terbukanya mata batin kita karena itu yang paling teka nanti adalah kebatinan olah rosor dari puasa mutih karena puasa mutih ini pembersihan pembersihan seluruh titik energi kita membangkitkan energi spiritual dalam tubuh kita dan juga menghilangkan efek-efek negatif atau energi negatif dalam hati dan pemikiran kita sehingga di saat semua bersih maka seluruh cakra akan mudah terbuka apalagi mata batin kita akan sempat terbuka dan nanti orang-orang yang sering melakukan ini akan timbul kepekaan dalam dirinya bahkan bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi dan bisa merasakan kejolak alam kalau akan terjadi bencana apalagi akan terjadi pada dirinya sendiri keluarganya ataupun orang-orang terdekatnya nah ini adalah manfaat dari puasa mutih apabila sering dilakukan terkadang orang itu akan tahu apabila di suatu daerah itu akan ada orang yang meninggal itu pun sebenarnya efek dari ilmu kebatinan yang dikuasainya kalau niatnya gimana? kalau niatnya sesuai dengan tujuan panjangan masing-masing itu untuk apa? karena sebuah niat itu yang mengetahui adalah diri kita sendiri untuk tujuan apa mau dipakai apa dalam tiraka tersebut untuk menghilangkan energi negatif kita atau untuk kanuragan atau untuk kebatinan atau untuk membersihkan sakra kita itu bisa tergantung dan kembali kepada diri kita masing-masing apa yang sampean yakini yang akan sampean jalankan itulah niat dalam diri sampean jadi fokus dengan tujuan yang akan diraih nah semoga sedikit penjabaran tentang tata cara puasa mutih dan manfaatnya ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan tirakat dan selalu jaga hawa nafsu kesadaran diri kita dalam melaksanakan tirakat karena pada saat tirakat apalagi kuasa mutih sampai tujuh hari ini kita akan terbawa ke arus halusinasi terkadang orang bisa melihat hal-hal yang goib nah semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam rahayu 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 sakung dumati matur sembah niwun